Halo semuanya bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat-sehat terus ya dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini seperti biasa di hari Rabu kita akan kembali melihat dan mendengarkan kisah inspiratif yang semoga saja dapat selalu menjadi inspirasi untuk kita semua tanpa berlama-lama lagi let's get on to it kisah inspiratif kita kali ini akan berfokus pada seorang pengusaha dan penemu asal Amerika Serikat yang berkat hasil penemuannya kita tidak perlu lagi menggunakan pelita untuk menerangi rumah kita kalau sudah sampai menyinggung hal ini teman-teman sudah pasti mengetahui siapa orangnya kan iya benar sekali dialah Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison merupakan seorang pengusaha sekaligus salah satu penemu terhebat asal Amerika Serikat dia memberikan kontribusi besar bagi dunia berkat temuannya yakni lampu pijar selain generator listrik perekam suara maupun film sebagai pengusaha dia memegang sekitar 1093 hak paten di Amerika Serikat dan 2332 hak paten di seluruh dunia atas berbagai penemuannya Edison lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1847 di Milan Ohio dia merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara dari pasangan Samuel Edgen Edison Junior dan Nancy Matthews Elliot Edison kecil hanya bersekolah selama beberapa pekan saya sebelum ibunya menariknya untuk bersekolah di rumah saat itu gurunya memperingatkan Edison yang dianggap sebagai murid yang sering sekali tertinggal di kelas dan tidak pintar dan juga dianggap tidak berbakat selama diajari ibunya pendidikan Edison didapatkan dari buku School of Natural Philosophy karya R. G. Parker dan The Cooper Union for the Advancement of Science and Art di usia 11 tahun Edison yang belajar otodidak menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat besar dengan membaca berbagai buku keluarga Edison pindah ke Port Heron Michigan setelah pemilik kanal sukses menjauhkan jalur kereta api dari Milan pada tahun 1854 dan membuat Edison kehilangan pekerjaan pada usia 12 tahun Edison muda mampu meyakinkan orang tuanya untuk membiarkannya menjual koran di jalur kereta Port Heron menuju Detroit dia menjadi operator telegraf setelah menyelamatkan bocah 3 tahun dan Jimmy Mckenzie karena terjebak di rel kereta ayah Jimmy Zu Mckenzie sangat berterima kasih sehingga dia memutuskan untuk mengajari Edison menjadi operator tugas pertama Edison di jalur Grand Trunk Stanford Changson selama bertugas dia juga menghabiskan waktunya dengan melakukan eksperimen di laboratorium yang terletak di dalam kereta dia mendapatkan hak eksklusif untuk menjual koran di kereta dibantu empat asisten dia mempublikasikan Grand Trunk Herald di tahun 1866 saat Edison berusia 19 tahun dia pindah ke Louisville dan bekerja bagi Western Union serta kantor berita Associated Press dia meminta piket malam sehingga dia bisa melakukan dua hal kesukaannya membaca dan bereksperimen namun kegemarannya tersebut malah mendatangkan bencana suatu malam di tahun 1867 ketika dia sedang bereksperimen dengan baterai aki dia menumpangkan asam sulfur ke lantai yang merembes hingga ke meja bosnya dan membuatnya dipecat saat berusia 22 tahun dia pindah ke New York dan mengembangkan penemuan pertamanya yang bernama Universal Stock Printer alat itu bisa menyeragamkan sejumlah transaksi saham perusahaan The Gold and Stock Telegraph sangat terkesan dengan karyanya mereka membayar hak ciptanya sebesar 40 ribu dolar Amerika dengan kesuksesan itu dia memutuskan untuk mencurahkan seluruh waktunya untuk bereksperimen pada dekade 1870-an dia mendapatkan reputasi sebagai penemu kelas 1 di tahun 1870 dia mendirikan laboratorium kecil di Newark dan memperkerjakan sejumlah asisten kemudian di tahun 1876 dia mengembangkan perusahaannya ke Menlo Park New Jersey dan mendirikan fasilitas penelitian industri saat itu Western Union memintanya untuk mengembangkan alat komunikasi yang bisa menyaingi telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell dia tidak melakukannya meski begitu di bulan Desember tahun 1877 dia mengembangkan metode perekaman perekaman suara yang dikenal dengan phonograph di tahun 1878 Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik sesuatu yang dia harap bisa menyayangi lampu tradisional dari minyak tanah maupun gas lampu pijar menjadi perhatian utamanya banyak penemu seperti Alessandro Volta Henry Woodward maupun Matthew Evans mencoba mengembangkannya namun lampu pijar tersebut dirasa masih mempunyai kekurangan karena selain biaya produksinya mahal dan hanya bisa bertahan sebentar setelah melakukan banyak percobaan dia mulai fokus pada bahan pijar dari flamen dan sukses tes pertama pada tanggal 22 Oktober di tahun 1979 saat itu lampunya sukses bertahan selama 13 jam lebih dia terus menyempurnakan desainnya dan di tanggal 4 November tahun 1879 dia mendaftarkan hak patentnya beberapa bulan kemudian Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus dalam karbon bambu dan membuat lampunya bertahan hingga 1200 jam di bulan Januari tahun 1880 dia mendirikan perusahaan yang bisa mendistribusikan listrik untuk kegunaan harian dan menyinari kota di tahun yang sama dia mendirikan perusahaan Edison illuminating yang kemudian berubah nama menjadi General Electric Corporation tahun 1881 dia meninggalkan Milno Park untuk mendirikan fasilitas di beberapa tempat di mana gardu maupun kabel listrik sangat dipersiapkan di tahun 1882 stasiun gardu Pearl Street menyediakan 110 volt listrik untuk mencukupi kebutuhan 69 pelanggan di kawasan Manhattan Edison pada tahun 1887 Edison membangun fasilitas penelitian industri di West Orange New Jersey yang menjadi pusat pengembangan perusahaan listriknya dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengawasi teknologi lampu dan sistem listrik serta menyempurnakan fonograf dan mengembangkan gambar bergerak atau film pada tahun 1890 dia membangun pabrik pengolahan biji besi di New Jersey New Jersey utara yang kemudian terbukti sebagai kegagalan komersial saat industri mobil mulai membesar dia mengembangkan baterai yang bisa memberikan daya bagi Henry Ford yang notabene nya adalah temannya di tahun 1912 dia mengembangkan baterai untuk starter bagi mobil model T dan sistem tersebut dipakai dalam industri selama beberapa dekade selama perang dunia satu dia diminta militer Amerika Serikat untuk mengembangkan peralatan Edison merancang detektor kapal selam maupun teknik pembetaan lokasi artileri musuh karena Edison menentang menentang kekerasan dia hanya sepakat membuat alat dengan tujuan pertahanan Edison pada saat itu berkata bahwa saya bangga karena saya tak pernah membuat alat untuk membunuh Edison meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober tahun 1931 dalam usia 84 tahun di kediamannya di Glenmont di Leolin Park West Orange karena komplikasi diabetes perusahaan dan komunitas di seluruh dunia mematikan lampu dan listriknya sebagai bentuk penghormatan kepada sang penemo besar nah itulah tadi kisah hidup dan perjuangan dari Thomas Alva Edison yang semoga saja bisa menjadi inspirasi untuk kita semua semasa hidupnya Edison merasakan berbagai macam kegagalan dalam hidupnya namun kegagalan tersebut tidak mampu mengingatikan langkahnya untuk terus maju pesan dan kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dari kisah inspiratif ini adalah dengan kerja keras dan semangat untuk terus berusaha bisa menjadikan apa yang tampak mustahil menjadi sangat mungkin untuk dicapai akhir kata saya di pamit undur diri stay positive never give up have a nice day and until next time terima 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 terima